Halo halo, welcome back to Cineverse, where everything about the film is here. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 5 surga di Bali yang bisa kita lihat di film A Perfect Fit. A Perfect Fit, film Indonesia terbaru, kini telah tayang di Netflix. Dengan latar belakang Bali, film yang disutradarai oleh Hadra Dayang Ratu dan penulis Garin Nugroho ini mengikuti seorang fashion blogger Bali bernama Saski yang diperankan oleh Nadia Arina yang tanpa sengaja mengubah takdirnya ketika bertemu dengan seorang pemilik toko sepatu bernama Rio yang diperankan oleh Reval Hadi. Menggabungkan romansa yang ringan dengan budaya dan tradisi Bali yang kuat, A Perfect Fit tak hanya menyuguhkan berbagai momen yang mendebarkan hati, namun juga sisi Bali yang jarang terlihat. Berikut ini adalah 5 hidden games Bali yang dapat kita nikmati secara virtual lewat A Perfect Fit. Yang pertama ada Desa Tengganan. Dalam A Perfect Fit, rumah Saski berlokasi di sebuah desa asri yang bernama Desa Tengganan. Keindahan Desa Tengganan dan keseharian masyarakatnya pun tergambarkan di beberapa adegan lain saat Saski berkunjung ke kerajinan sepatu milik Pak Ketut. Desa Tengganan merupakan desa tertua yang menjadi tempat bermukim suku Bali tua yang disebut Bali Aga. Masyarakat Bali Aga hidup dengan mempertahankan aturan adat, istiadat, dan menjaga warisan budaya secara turun-menurun, termasuk dalam hal membangun rumah. Desa Tengganan kami pilih untuk merepresentasikan adat-istiadat Bali yang masih terjaga dengan baik, termasuk arsitektur bangunannya yang khas dengan bata merah berukuran kecil. Selain itu, kami juga memilih desa ini untuk menggambarkan orang tua Saski yang menjaga warisan budaya sekaligus pembaca lontar. Karena Desa Tengganan sendiri terkenal dengan pembuat dan pembaca lontar. Ujar penulis Gari Nugroho yang juga merangkap sebagai desainer produksi. Yang kedua, ada Pantai Melasti. Dari begitu banyak pantai yang indah di Bali, Pantai Melasti mungkin termasuk salah satu yang jarang terdengar. Pantai ini terbilang baru sebagai destinasi wisata dan memerlukan perjalanan yang cukup menantang untuk mengunjunginya. Namun, keeksotisan Pantai Melasti beserta bukit-bukit kapur alami yang menjulang tinggi bisa membuat kita langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Selain adegan fashion show di awal A Perfect Fit, banyak menggunakan lokasi ini untuk adegan-adegan yang penuh emosi. Sutradara Harda Daeng Ratu pun menjelaskan, Kami memilih Melasti untuk adegan-adegan yang emosional. Karena kami merasa perpaduan teping yang kokoh dengan indahnya pantai dapat menjadi dua hal yang ambigu. Layaknya pilihan sulit yang harus Saski ambil dalam hidupnya. Ulang kembali adegan yang mengaduk emosi sembari menikmati keindahan latar Pantai Melasti di A Perfect Fit. Yang ketiga ada Desa Jati Wulih. Masih ingat dengan adegan Saski dan Rio yang sedang naik motor berlatarkan pemandangan sawah yang memanjakan mata? Adegan ini berlokasi di Desa Jati Wulih, Tabanan. Bersawahan dengan sistem terasering di Desa Jati Wulih semakin terlihat api karena dikelola oleh subak, organisasi kemasyarakatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada tahun 2012, UNESCO bahkan menetapkan subak Desa Jati Wulih sebagai warisan budaya tak benda. Meskipun dikenal dengan keindahan pantainya, areal persawahan dengan sistem terasering justru menjadi ciri khas Bali yang lebih dulu dikenal para wisatawan sejak abad ke-20. Desa Jati Wulih pun menjadi salah satu desa dengan pemandangan sawah yang luar biasa seperti ini. Yang keempat ada Jalan Gotama. Jalan Gotama merupakan jalan yang paling populer di Ubud. Khas dengan toko-toko kecil yang memiliki produk lokal berkelas. Meskipun terkenal sebagai tempat berbelanja souvenir Bali, mungkin sedikit dari kita yang menyadari bahwa jalan ini merepresentasikan Bali yang penuh keberagaman dan kehangatan. Hal inilah yang coba digambarkan oleh para kreator film A Perfect Fit. Selain itu, Jalan Gotama juga dipilih sebagai salah satu lokasi syuting karena merepresentasikan sisi Bali yang modern. Hadrah menjelaskan, dalam film ini kami tidak hanya ingin memperlihatkan Bali dengan budaya aslinya saja, tapi juga budaya yang multikultural dan modern. Oleh karena itu, Jalan Gotama menjadi salah satu pilihan kami. Yang kelima ada tradisi gulat lumpur atau sering disebut mepantigan. Tidak hanya lokasi, A Perfect Fit juga menampilkan beberapa budaya Bali yang jarang terlihat, termasuk tradisi mepantigan yang terap kali diadakan di wilayah Ubud dan Batu Bulan. Mepantigan merupakan tradisi gulat lumpur yang ditujukan untuk meredakan aksi kekerasan dan memiliki belas kasihan kepada lawan. Mepantigan sendiri berarti saling membanting. A Perfect Fit memperkenalkan mepantigan dalam sebuah adegan menarik di mana persaingan sengit antara Denny dan Rio mulai memasuki puncaknya. Kami memilih Bali karena daya tariknya yang unik, termasuk warisan budayanya yang kaya. Melalui A Perfect Fit, kami ingin memperkenalkan sisi Bali yang belum banyak dijelajahi dalam budaya pop sebelumnya, ujar Garin. Saksikan kekayaan pemandangan dan keunikan budaya Bali yang tidak biasa dalam film A Perfect Fit hanya di Netflix. Hey, kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, bagikan video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video mengenai film lainnya dari Cineverse.